Hi guys, welcome back to... Teens... Oh, yeay! So, welcome to Teens... Sudah? Udah ya? Kan dia ngehype? Iya Kira-kira di kunci apa? Coba, 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 coba Kita akan sama-sama membahas mengenai self-management Bagaimana kita mengatur kehidupan kita, diri kita, emosi kita dan sebagainya Yes, agar masa depan kita cemerlang Seperti? Seperti berliang Dan seperti mentari pagi yang terus bersinar Come on, preach it girl Nah jadi, bulan ini tuh kita sudah memiliki banyak banget pembicara yang pastinya gol-gol abis Oh, sure Keren banget Dan yang hari ini guys Jadi gini, kita introin dulu ya Pembicara kita hari ini tuh terkenal banget Uh, kece опic Followers instagramnya udah KKKKK Oh wow, KKKKK Ya udah KKK Terus katanya oranya baperan yah? Iya Katanya oranya baperan banget Wah, gelas sih gelas Deket 2 minggu jadi ya 2 minggu putus lagi Emang lu? Oh iya itu saya sih Oke, tanpa berlama-lama lagi, tolong selamat datang kembali Brian! Brian! Asyik! You are precious, you're precious And someone willing to die for you You are love, say! You are love, say! You are liar You are love, say! Asyik! Wuuuh! Berikan tepuk tangan dulu dong buat Brian! Tapi gak? Untuk sepanjang IG Live ini, lower thirdnya Brian Ijes Ijes Waduh! Tapi, ngapain Brian disini? Kadang-kadang dia orang baperan katanya kan? Oh emang? Dua minggu jadian, dua minggu putus Tersinggung gue langsung Gila lo! Langsung valid terbukti Gila lo! Ya emang dikenal orang baperan? Kata siapa tuh? Kata Akinah? Tapi marah! Enggak! Baper! Baper ya? Iya bener ya? Enggak, enggak, enggak Mantep nih! Nah mungkin kita mau cek dulu kali ya Apakah kita ini orang baperan atau enggak nih? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak! Itu baper lagi Boleh enggak sih? Ya boleh dong! Gimana cara kita mengeceknya? Boleh enggak? Mungkin kita tanya ke Amun bang! Awe! Piddi! 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 Oh wine! So everybody, welcome to Teens On! Buat ngecek apakah kalian baperan atau tidak Aku mau cek dong perasaan kalian itu Pasti hatinya pernah dong terguncang dengan kata-kata manis Iya kan? Social! Biasanya kita yang keluarin kata-kata manis ya? Betul Iya The one yang deliver kata-kata manis biasanya siapa sih? Cowok! Cece! Akinah! Akinah! Akinah pahit di depan sih Jadi karena kalian enggak ada yang ngaku Pasti semuanya pernah pengalaman dong? Iya Cool! Let's start from Our only iJuz iJuz Brian! Wuh! 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 Oke buka Google dulu Aduh Google is my best friend Saya tuh enggak pernah gombalin orang teman-teman Tapi di gombalin Iya Wih sombong enggak 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 Songong! Songong! Saya kalau gombalin orang gini Kalau saya suka sama Akinah Akinah Would you be mine? Hey! Gitu Oh 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 Ngapain muter-muter-muter-muter Bener langsung Ngapain gombal-gombat? Ngapainnya enggak 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 Sekarang pasti pasti Enggak ya pasti Jadi enggak usah gombal Bikin plan, bikin Google worksheet gitu Oh Terus Google kalender dari jam 8 sampai jam 5 ngapain ya Misalkan tanggal 12 sampai tanggal 15 PDKT Tanggal 15 sampai tanggal 20 Ya makan-makan bentak Terus jadian tanggal 21 gitu Oh 21 Udah tanggal 29 Februari ya Heits Langsung Disusul lagi Mungkin kalau misalkan saya Biasa kayak gini tanyanya ya Oh iya gimana Udah Udah mual sendiri gitu lah Menanya Kamu tahu enggak kenapa Kamu tahu enggak kenapa apa lagi coba setengah Tau Kenapa? Karena setengah lagi di mata kamu Ya Ya Oh wait Untuk pacarnya Cece mohon bersabar Ini hanya acara Ini hanya content Tidak bermaksud apa-apa Tiap hari ujian Ini tidak bermaksud apa-apa Kan kaki yang banyak Iya Oh satu lagi Satu lagi Ehm Ehm Aduh ini lebih jijik lagi Lu jangan lihatin gue Lihatnya Ehm Sejak aku ketemu kamu Ketemu siapa ayo Aku jadi lebih seneng belajar Tau nggak kenapa Kenapa tuh Ya karena aku mau belajar jadi lebih baik buat kamu Ehm Ehm Ini Christian perlu diajak nggak sih sebenarnya Enggak dong Dia pulang aja mungkin Enggak Gila kan anda pak Kamu tahu enggak kenapa aku suka Apel daripada anggut Kenapa Karena aku lebih memilih ngapelin kamu Daripada nganggurin kamu Ehm 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 Google banget Google banget Ya bener Google Sekarang gimana kalau kita tantang kabarnya untuk bikin satu gombal Asik Uy Oke Cece Coba merem Oke gue bener merem Gue bener merem Jadi dia selalu merem Gila Ini mana Fisik coba Ini fisik atau nggak Itu merem Sekarang merem yang bener Jangan Cece ini jangan Sembiasa Tertifin Iya bener-bener Yang mending kamu Oke Akhirnya merem Ini di TV-TV udah sering lagi Maaf Silahkan merem Uyaku ya That's how dark my life without you Oh Savage Savage Barber Gitu kak Jalan yang template Google banget Ya mau gimana kan nggak pernah gombal ya Keen Keen Dini siapa Keen Ya pake ditanya lagi Kita bahasa apa hari ini Nah kita tuh maunya tuh bahas baper Oke Tapi menurut kalian nih ya Maksudnya boleh nggak sih Maksudnya kadang kita tuh Sekembap perannya tuh sampai Logikanya itu ketinggalan Gimana gitu gitu loh Kayak dikit-dikit pernah ya denger ya Kalo Dengar-dengar dari orang tuh kayak Katakannya tuh Ya gue lagi hari ini lagi pengen marah aja Gue hari ini lagi nggak mood Gitu loh Gue hari ini lagi cranky Nah itu paling sering gitu ya Ya bener-bener Paling sering gitu ya Nah Atau satu lagi yang terkenal Apa Aduh gue nggak tau emang sayang aja Gitu loh Tau nggak sih ya Kayak gitu loh Si yakinan lagi sayang sama siapa Tau 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 Tuh main aja tau ya Lanjutkan dong Oh iya bener ya Nah jadi Kira-kira dari kalian itu Ada pernah nggak sih pengalaman Baper yang bikin begu gitu lah Mbak Bapak bodoh Ya Bapak bodoh Kasar nggak gitu Saya ada Bukan masalah percintaan Ini salah satu contoh ya Gue tuh demen banget main badminton Sekarang nggak jago Cuman lebih jago daripada setahun lalu Tahun lalu karena Kalo main badminton ada part Ada orang di lapangan yang Yang karena dia lebih jago dari gua Dia ngomongnya suka nggak enak Tiap kali gue make mistake Dia selalu Ah Kenapa gitu sih Ah kenapa gitu Pernah waktu gue belum cukup dewasa Gue kayak Akhirnya kayak bete Akhirnya jadi discouraged Baper akhirnya Ya udah nggak mau coba lagi And guess what Gue nggak kemana-mana Gue nggak tambah jago Karena gue ngikutin perasaan Tapi pas Lately setahun terakhir Dari pandemi main badminton terus Sama Orang-orang Kalo yang lebih jago Banyak yang Memang kalo lebih jago main yang lebih payah Agak males betulnya Jadi saya understand lah Mantes nggak ada yang mau main sama saya Kenapa? Ya selalu kayak Lebih nggak cukup gitu Oh gitu Tapi kalo kita keep on pushing Gitu ya Tinggalin perasaan Turn out Gue sekarang lebih jago main badmintonnya Daripada beberapa tahun yang lalu Nggak pakai perasaan Nggak pakai perasaan ya Tapi I decide pengen jago gitu Oh wow Berikan tepuk tangan dulu dong That's nice Keren banget loh Artinya saat kita memilih Untuk nggak pakai perasaan ya Which is kita harus mengelola perasaan kita itu kayak gimana Kenapa? Bener nggak sih? Betul sekali Kamu ada pengalaman gimana Ken? Oh saya banyak Banyak Udah selalu apa peran Tapi salah satu Salah satu yang paling Maksudnya Salah satu yang dampaknya tuh paling long term gitu ya Itu adalah waktu Waktu jadian pertama kali Karena Maksudnya masih belum tau pacaran tuh kayak gimana I have no idea what is dating Dan cuman Berpikir bahwa dating itu cuman dinilai bahwa kayak Oh gue sayang gitu Jadi That perasaan sayang yang timbul dalam 2 minggu deket itu tuh menjadi pegangan untuk Oke kita jadian Gitu loh Nah akhirnya Nggak ada Nggak dikenal dulu orang yang Nggak kayak berusaha untuk tau values-valuesnya Atau kayak What's his future planning lalala Tapi langsung kayak Oke gue sayang Dan sayang itu tuh Perasaan sayang itu tuh akhirnya yang Oke kita jadian-jadian gitu Wahai mantan Akinah sayang sama kamu Dulu Dulu Nggak salah tuh Dulu kan Ya udah Kalo gue tuh Terkadang Baperan itu pada saat Orang itu terus Kritik-kritik-kritik Dan kritik tuh Kritik terus Nggak ada yang membangun Nah disitu gue merasa Gue sering tuh baperan Tapi at one time itu Gue malahan melihat Keternyata kritikan itu Kritikan itu ada 2 Yang itu yang baik dan yang buruk gitu loh So I decided untuk yang dengerin yang baik ada Nah yang buruk itu udah ketinggalan Nah pada saat itu memang gue decide Untuk nggak pakai Perasaan aja Ketika mendengar orang lain gitu loh So I decided untuk bisa memikirkan secara jernih gitu loh Dan try untuk mengelola emosi Jadi kisah-kisah baper bodohnya memang Baper bodohnya itu Nah baper bodohnya itu Kalo kamu baper bodohnya tadi sayang ya Iya tadi Kita kejadian Nah kalo gue tuh baper bodohnya itu adalah Ya hampir mirip-mirip lah ya Jadi harus nungguin Nunggu tanpa kepastian Kan bodoh Iya Nah itu dia Nah artinya dari satu sisi kalo gue mendengar dari Brian nih ya Nah juga dari Akina Kita melihat bahwa Kita mau mengontrol Daripada perasaan kita Gitu ya Mau mengontrol perasaan kita Nah jadi menurut Brian nih ya Menurut Brian Gimana sih caranya Seorang Brian nih Bagaimana caranya seorang Brian di dalam mengontrol emosi dan perasaan yang Brian gitu Oke Gue lumayan sangat logis dan hampir tidak berperasaan orangnya Oh Sangat banget ya Jadi Agak-agak kurang berperasaan Boleh dijumpa Gue selalu mikir Dampaknya apa buat gue Beneficial gak buat gue If I do this if I do that Lalu messnya tuh jalan Gitu Ini yang gue pegang dari dulu sih Kalo Kita harus bisa bedain Antara decision Sama event Kalo misalnya Offense Itu tuh event Tapi being offended That's your decision Terus kayak Illness deh sakit penyakit That's an event You gak bisa avoid Tapi Being hopeless It's your decision That's right Jadi Mesti bisa bedain itu Gitu Kayak sama kayak tadi badminton Saat orang kasih gue Discaragement gitu ya Itu kan Offense buat gue Tapi untuk Merasa tersinggung Gue memutuskan untuk tersinggung And quit That's my decision And Lihat impactnya Gue gak bakal tambah jago main badminton That's not what I want Yang gue pengen gue pengen gue pengen tambah jago main badminton Jadi Jangan Jangan being offended Gitu Mikirnya ke situ Wow Wow So like In how to control your feeling Untuk kayak Pertama ngeliat apa Dampaknya ke gue Dan maksudnya Boleh hal itu terjadi Tapi Maybe kita merasakan hal itu Tapi maksudnya kita Decision yang kita buat Itu tetep kita yang control Gitu kayak tadi I like it How kak Brian said Offense itu memang ada Tapi being offended Is our choice Wow That's cool Jadi segala sesuatu itu Memang ada at our decision Gitu ya Nah Tapi saat ini gitu loh Frank Maksudnya anak muda itu Mereka sulit banget Membedakan emosi dengan perasaan Hmm Nah Jadi kira-kira menurut seorang Brian Emosi dan perasaan itu Ya Perbedaannya itu Apa sih Jadi biar anak muda mereka juga tau Oh ya ini emosi Jadi ini hanya sekedar perasaan Sementara gitu loh Oke Di Konteks ini Emosi itu Ya event Kita gak bisa hindarin lah ya Hmm Orang kritik-kritik terus Kayak tadi lu cerita lu dikritik-kritik Ketika lu ngerasa Kesel I think itu emosi yang wajar Hmm Gitu ya Tapi perasaan Untuk lu tetep happy Tetep optimis Atau perasaan lu mau ngikutin Jadi discourage Kan it's in your hand That's right Gitu Jadi bedanya ya emosi tuh natural banget There's nothing wrong dengan ngerasa sedih Ngerasa discourage That's okay Cuman The way you response Itu yang matter Hmm Gitu Oke Nah tapi kan we all know lah ya Kayak biasanya Emosi sama logika tuh suka bertentangan Kalau kita lagi ambil keputusannya Iya bener Kayak maksudnya I deal with that on a daily basis loh Kayak contohnya hal tersimper Adanya olahraga Hmm I don't feel like waking up But kayak Logika bilang kayak Ken wake up And then Ambil baju olahraga itu Ini jalan ke gym Gitu Itu kan it's a decision That we make Tapi pada saat itu Gue merasa bahwa gue sama sekali Gue ngantuk banget Dan gue gak pengen jalan ke gym gitu Nah tapi Itu jadikan maksudnya Itu contoh ya Contoh gimana kayak logika Sama feeling kita tuh Biasanya kalau bertentangan Nah sebenernya How can we make a good decision gitu Apakah hanya pakai salah satunya Atau gimana gitu What do you guys think Logika sama perasaan harus balance Tapi what I know for sure Perasaan itu Tidak diciptakan Tuhan buat memimpin Hmm Okay Bukan berarti logika lebih utama Hmm Cuman Kita gak bisa act And take decision Based on feeling Hmm Hmm There udah ada Million stories lah Failure story Yang kalau kita cari Based on feeling Ya pasti gagal lah Hmm Gak bisa pakai feeling Logikanya mesti jalan dulu Hmm Tapi logika jalan juga Perasaan mesti jalan Mesti punya empathy Sama orang yang terlibat Dalam Certain cases Hmm Gitu Mesti balance Cuman For me I think Perasaan gak boleh lead Okay Hmm Harus think juga Ya setuju sih Maksudnya ya di dalam Segala sesuatu keputusan itu Memang kita juga harus ada Tanamkan dikit perasaan gitu loh Iya Kalau kita gak tanamkan perasaan Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu Akan Lebih bersifat egois gitu loh Itu tadi kayak denial juga gak sih Iya denial Denial Ya gak ngakuin perasaan lu sendiri Bener Misalkan lu sedih atau kecewa Tapi kayak you deny it gitu Iya Iya Jadinya kita kayak Ya Apa yang menguntungkan kita doang Kita gak memakai perasaan kita untuk memikirkan orang lain Karena Banyakan itu kan Yang mengarahkan itu memikirkan Orang-orang sekitar kita itu kan Perasaannya kita gitu loh Iya kan Nah I think that's very nice gitu ya Iya Mungkin Setiap dari kita mungkin ya Dari Akina mau Mbrain Pernah gak sih kita self-check ya Ketika pada saat kita mau mengambil keputusan Jadi bener-bener Based on feeling Atau based on logic gitu loh First question itu Apa yang sedang aku rasakan tentang situasi ini Coba bayangin ya Kita lagi dalam suatu kondisi yang bad mood banget lah Terus kemudian Apa sih yang harus gue lakuin Terhadap ini gitu loh Kemudian Apa dampaknya untuk aku dan orang lain Kemudian Apakah tindakan ini sesuai Dengan nilai-nilai yang menurut aku benar Kemudian Berikutnya adalah Kalau tidak Apakah ada opsi yang lebih baik And the last question itu adalah Apakah aku harus minta bantuan orang lain Kalau pasti Untuk kita bisa sadar Dan ngelakuin self-check ini It's a decision of its own sih sebenernya Untuk kita gak ngebiarin Our feelings take over Tapi kita Tadi itu yang gue bilang Kita juga gak bisa deny perasaan kita Karena kalau kita deny Ini kita gak akan cari tahu hal ini Iya gak sih Ya Kayak kalau misalnya gue kecewa Untuk kita bisa menanyakan hal yang tadi dibahas itu We have to Want to know why we are disappointed gitu Nah jadi Komelit gue Yang tadi Karen bilang Logika yang memimpin setuju banget Tapi in one way Kita harus consider juga feeling kita gitu Jadi kayak Why am I feeling this way gitu Itu yang gue lakuin di saat gue Tahu feeling gue tuh lagi take over Biasanya ya Kalau misalkan gue lagi kayak Wah gila ini kenapa nih rasanya kok Udah mau quit banget Tapi I knew that it's not the right thing to do to quit Nah gue tanya gue kayak Why am I feeling disappointed gitu Why am I feeling this correct Dan gue coba untuk cari jalan keluar yang Bisa menenangkan perasaan gue itu Jadi feeling is important juga gitu Jadi ya balance lah Kalau dari Brian Pernah self check kayak gitu kan? Pernah sih Gue totally aware sama situasi Dimana Sometimes kita udah gak bisa bedain nih Yang mana yang bener Sometimes kalau lagi Di bawah banget kan pusing ya kayak Step one gue selalu Mentor gue Jadi it's very important untuk punya mentor Karena waktu lagi di dalam masalah Bohong lah kalau lu ngerti keadaan lu gitu Mesti ada orang yang berdiri di luar Your life Yang bisa ngelihat secara objektif Karena gue pasti subjektif I know what I want I'll do whatever it takes to get what I want Dan satu orang yang bisa deny itu Ya cuma mentor gue Yang ngelihat Are you sure? Kayaknya itu ego lu deh Gitu Gue selalu lari Gue lumayan sering merepotkan mentor gue Karena gue sering menghadapi Keputusan-keputusan yang gue bingung Is it my feeling Or is it Bener nih hitung-hitungan gue Gitu Gue selalu ke mentor I always get help It's good loh Jadi maksudnya self check ini tuh Belum tentu kita bisa lakuin sendiri Ya that's right Kalau situasinya lagi terlalu kalut gitu Bisa aja we have to Find someone else to check it for us gitu In order to find not a subjective point of view Tapi like a more objective point of view Wow Artinya di dalam mengambil keputusan itu Kombinasi yang paling baik itu adalah Gabungan antara logika dan perasaan Ya itu harus balance dua-dua hal itu Ya kalau misalnya kita enggak balance It's very difficult kita untuk mengambil sebuah keputusan Mungkin dari temen-temen ada pengalaman gak sih? Mungkin dari Brian gitu ya Ada pengalaman gak? Maksudnya how to make it balance gitu ya How to make it balance apakah What would you do? What would you do? Yang tadi kan you go to the mentor kan Ya Mungkin any other else gitu loh Okay To make it balance Gue tuh sangat percaya dengan yang namanya komunitas Wow Sangat-sangat percaya dan gue Di iCare Itu gue memberi akses kepada temen-temen iCare gue Untuk Untuk kritik gue untuk Karena semua Decision yang penting di hidup gue itu gue kan share ya Ya Tiap minggu di iCare di komunitas Gue selalu open terhadap opini mereka Gue pikir itu satu tempat dimana gue bisa jadi objektif Pertama logika dan perasaan Karena Kadang-kadang kalau ngandalin diri kita sendiri ya Mungkin kadang-kadang bisa Cuman banyak momen gue merasa Kalau ngandalin diri gue doang Susah ya To make it balance Karena ini hidup gue pasti subjektif Ya bener-bener Gitu I see Komunitas sih Komunitas Ya How about Akinah? Aku tuh orangnya visual banget Nah jadi ini mungkin terlihat silly kali ya Jadi dalam memilih apapun I always list it down on a piece of paper Kayak literally kekurangan dan kelebihannya apa Hampir semua decision yang major di hidup gue gue sampe list down gitu Misalkan if I choose A and then kekurangan ini kelebihan ini If I choose B kekurangan ini kelebihan ini And that way I can see Gue bener-bener bisa lihat gitu loh Secara logically keputusan mana yang lebih wise untuk diambil gitu Wow That's amazing Kalau dari gue pribadi tuh mungkin lebih arahnya tuh ke family Ya Apapun keputusan hidup gue yang paling-paling penting Gue tuh bakal run to the my family Karena orang yang paling mengerti karakter gue, sikap gue, tingkah laku gue It's my family Jadi ketika gue mau have a decision atau dan sebagainya Gue bakal nanya ke family dulu gitu loh Bukan berarti kita sebagai mungkin jadi pressure cowok gitu ya Gue gak bisa ngambil decision atau dan sebagainya Tapi sometimes kita perlu orang yang bertukar pikiran gitu ya kan That's why gue mencari family nya gue gitu loh I call, video call with them Kira-kira about the team, my decision going to be like this Kira-kira-kira dari kalian tuh support atau enggak That's what I do ya That's what I do So bener-bener kita mungkin lebih Gue ada tips and tricks nih sebenarnya Yang pertama itu adalah berhenti sejenak Jangan buru-buru di dalam mengambil keputusan Ya setuju Mungkin tadi juga apa kan Seperti Brian Dia nyari mentornya dulu Kira-kira dari decision ini Kira-kira apakah this just my feeling Or is it right the right thing that I need to do gitu kan Berhenti sejenak terlebih dahulu gak usah buru-buru Kemudian berpikir jujur Jangan bohongi diri kita sendiri Iya Bener ya Terus kemudian yang kedua itu berpikir panjang Long term Long termnya itu gimana Jadi jangan cuma bikin keputusan yang Fulfill your feeling right now Tapi like think long term Think long term Kira-kira kedepannya itu apakah kita ready atau enggak Apakah kita memang sanggup atau enggak gitu ya kan Kemudian berpikir besar See the big picture Don't just see the small picture sih Nah kira-kira sih kayak gitu ya Dari kalian berdua kira-kira kalian bisa gak Menilai diri kalian itu Orangnya itu lebih kebaper Pakai perasaan atau lebih logika Nah dari kalian berdua tuh masing-masingnya itu gimana Pastinya tim baper Kamu tim baper Emang kamu ada experience apa Pada saat masih remaja Ya.. Kalo di bela ini kayaknya hatinya 85% Otaknya cuma 15% Kasian banget Menarik Kamu orangnya baperan Kamu ada experience apa sih maksudnya Pada saat kamu rempaskan remaja Kamu ada experience apa emangnya Maksudnya jadi kayak Kekurangan menjadi orang baperan Atau just my story Jadi gua tau sebenernya gua orang yang sangat Sangat baperan Jadi tuh gampang terenyuh gitu loh Gampang terenyum, tapi ada untungnya juga jadi gampang empati ya buah orang Iya bener Terus kalau orang susah, orang sedih sedikit, moodnya ganti dikit Gue langsung notice, langsung peka, langsung bisa comforting dia gitu Nah tapi the negative effect is gue kalau bikin keputusan itu labil Jadi kayak kalau feeling gue lagi, oke ini, nanti ini, nanti ini Jadi gue orangnya susah certain sama one decision gitu Nah tapi sekarang, semakin as I grow older, itu berusaha ada, cuman dulu waktu kayak Maybe I was like 14 ya, 14 ish gitu Bisa yang kayak bener-bener kalau nyokap ngomongin gue Jadi gue tuh dulu tulis diary guys Oh dear diary Tulis diary, nah terus nyokap tuh pernah baca diarynya Nyokap tuh, nyokap pernah baca diarynya Dan gue ngamuk sama nyokap, itu bener-bener kayak seminggu Gue gak mau ajak dia ngomong sama sekali Karena gue, i'm a very emotional person Dan gue tuh selalu menulis apa yang gue rasakan setiap hari Kayak, dan gue gak mau orang tahu hal itu gitu Karena gue sangat sensitif tentang hal itu gitu Jadi, itu dulu ya, tapi sekarang belajar lah untuk Gak let that feeling to take over gitu Jadi untuk memaksakan diri untuk selalu put logika Meskipun gue sedih, meskipun gue tidak merasa enak Tapi logika lah secara otak, apa ya What the wise thing to do That's for me Kalau dari Brian, any positive or negative thing about Berapa pernah tahu logik? Waktu gue masih remaja, itu agak-agak pakai perasaan Cuman semakin dewasa, semakin hampir-hampir gak punya perasaan Ada positif dan negatifnya Jadi dia kebalik dari gue Otaknya kalau di luar, 85% otak Iya, hampir-hampir gak ada hatinya Ciri otak, ciri otak Iya, sebenarnya ada plus minusnya Kalau misalnya terlalu pakai logika Negatifnya itu jadi gak empati Gak perhatian sama sekitar Gitu, kayak di rumah ada hal yang sebetulnya kalau ditanya It would be nice kalau gue nanya ke orang rumah Kayak, what happened? Kayak, do you want this? Do you want that? Lihat gerak-geriknya Itu gue rada cuek Nah, tapi positifnya Gue gak gitu punya masalah Untuk masuk ke komunitas mana aja Karena gue secure gitu Karena ketika gue datang ke badminton Gue gak cari penerimaan Gue cuma mau main badminton Ketika gue main musik Gue nyari duit Gue gak peduli lu mau ngomongin apa tentang gue Gitu, negatifnya itu Makanya again, kayak yang tadi lu ceritain di awal It would be great kalau misalnya balance Antara logika dan selatan Gitu Nah, jadi dari kalian itu Kira-kiranya ada cerita gak sih Mengenai story terbapernya kalian? Berarti buat gue story terbaper Buat kaburin story terlogic Story terlogic Kita mulai dari yang paling baperan deh orangnya Gue, kalau gue itu paling ya love story lah ya Kayak dulu udah bener-bener udah putusnya tuh isinya udah Wah udah, ayolah Kin Kayak kalau misalnya kalau orang pikir saya logika Ya lu udah move on lah, udah digituin gitu Use your brain lah Use your brain lah, Kin ini kayak enggak Masih kayak, masih sayang gitu Masih sayang, masih nangis-nangis Padahal kayak all the logic reasons tuh udah bikin gue harusnya kayak Oke Kin move on, it's so easy for you to move on gitu loh Tapi, karena gue pikir gue sih pake, ya emang orangnya perasaan banget Jadi kayak, enggak bisa wajib sayang, mau maafin Dia bisa dirubah, all that crap lah Oh my god Kayak gitu, nah akhirnya itu yang bikin gue kayak It's hard, hard, susah banget waktu move on Karena itu, karena ya baperan banget anaknya gitu Tapi I try lah Tia sana udah bisa kan Kasih udah berhasil sekarang Mantap Mantap, kalau Brian, Brian? Over, enggak punya perasaan itu juga sebenarnya enggak bagus Terlalu logic pengalaman gue Pernah ada orang yang dekat sama gue Ternyata, kalau misalnya gue bisa kasih compliment ke dia Sekedar muji, ternyata it means the world buat dia Tapi gue enggak pernah lakukan selama bertahun-tahun Sampai satu waktu, dia pernah bilang kayak Gue ngerasa, gue tuh jelek Gue tuh ngerasa, gue tuh enggak Enggak cukup bagus Ternyata segitunya Jadi disitu gue juga belajar Ternyata untuk punya perasaan itu juga It's a good thing Meskipun logic harus lead That's right Itu sih yang gue pernah alamin dan gue belajar Oh ternyata harus lebih berempati sama sekitar Artinya logic itu boleh Baper itu ya sebenarnya boleh Tapi jangan yang lebay gitu ya Karena perasaan kita memakai perasaan kita itu juga penting gitu loh Bukan hanya segala sesuatu menggunakan logic, logic, logic Hingga kita jadinya bodoh amat dan cuai abis Sama orang sekitarnya kita gitu ya Jadi buffer itu boleh Tapi kita harus mengontrol emosinya kita juga Jangan sampai yang buffer bego lah bahasanya gitu ya Nah jadi mungkin kita say thank you dulu dong Buat Brian hari ini yang welcome Thank you Brian Brian I just I just katanya So thank you teman-teman semuanya Hari ini kita udah belajar Untuk kita menjadi orang yang bisa mengontrol emosi kita See you guys next week God bless you Bye 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 Terima kasih.